Ya pemirsa, viral di media sosial aksi koboi dilakukan puluhan oknum TNI di perumahan Bumi Husada Indah, Kecematan Manggala, Makassar. Sementara motif aksi koboi oknum TNI tersebut masih dalam penyelidikan Denpom 14 Makassar. Virali media sosial rekaman CCTV menunjukkan puluhan oknum TNI berpakaian dinas dan pereban mendatangi rumah warga di perumahan Bumi Husada Indah, Kecematan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman tersebut, sejumlah oknum TNI mengamuk dan mendobrak pagar dan pintu rumah warga yang saat itu hanya dihuni oleh dua orang anak kecil. Oknum TNI diduga mencari seorang pria berinisial HM, namun tidak berada di rumah. Sementara istri HM sedang menjemput anak ketiganya pulang sekolah. Sejumlah warga pun mencoba melerai, namun salah satu oknum TNI justru mengacungkan pistol. Sementara korban bersama ketiga anaknya mengalami trauma berat karena sempat mendapat ancaman penculikan dari oknum TNI. Kemarin itu kejadiannya sore hampir jam 5, saya keluar jemput anak sekolah saya, tapi ada anak saya di dalam rumah dua orang umur 7 tahun sama 9 tahun. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak sambil berkata-kata kotor. Katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Terus karena tidak dapat bapak, dia berhasil buka pintu pagar saya. Yang saat itu saya gembok, dia berhasil buka, terus dia gedor-gedor pintu, sambil kata tetangga dia mainkan saklar lampu mati hidup-mati hidup, sedangkan di dalam ada anak saya umur 7 tahun sama 9 tahun. Terus anak saya turun ke bawah, mengintip di jendela. Di saat itu dia melihat tentara pegang pistol, sambil arahkan dia ke atas begini, sambil tanya mana bapak. Dikonfirmasi terpisah oleh tim AYUS, Kepala Penerangan Kodam 14 Hasanuddin Kolonel Infanteri Mangapul Huta Julu, membenarkan aksi koboi yang dilakukan oknum TNI AD tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini oknum TNI tersebut sedang dalam pemeriksaan dan penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusvin, AYUS melaporkan.